Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lazarus Jahamat Selaku dosen pengasuh mata kuliah metode penelitian kualitatif Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Lazarus Jahamat Karena sudah memberikan kami kesempatan sehingga melalui video ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya Proposal penelitian saya yang berjudul pergeseran fungsi keluarga dan akibatnya terhadap perilaku remaja putri Studi kasus di proposal ini saya akan studi kasusnya di Kelurahan Uesahpa, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang Sebelum saya masuk menjelaskan proposal penelitian saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri Perkenalkan nama lengkap saya, Sebastian Ustoni, nomor iduk mahasiswa 1703-0167 Saya merupakan mahasiswa artis, jurusan sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Nusat Cendana Kupang Sebelum masuk pada penjelasan ini, terlebih dahulu saya juga akan menjelaskan poin-poin penting yang akan saya jelaskan pada proposal penelitian saya ini Yang pertama, di bab satu, di pendahuluan saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar belakang Terus kemudian, rumusan masalah Setelah saya menjelaskan rumusan masalah, saya akan menjelaskan tujuan penelitian saya Yang berikut saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian saya Nanti ada dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis Setelah itu, masuk di bagian bab dua Yang pertama, di bab dua, nanti saya akan menjelaskan kajian empirik Di kajian empirik, yaitu saya akan menjelaskan peneliti-peneliti terdahulu Setelah itu, saya juga akan menjelaskan kajian konseptual Di kajian konseptual ini, saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi keluarga itu sendiri Yang berikut, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi keluarga Dan juga, setelah itu, saya akan menjelaskan dampak dari bergesernya fungsi keluarga Terus, kemudian, faktor penyebab dari bergesernya fungsi keluarga Dan berikut, saya akan menjelaskan remaja itu sendiri Nanti, di pada remaja itu, saya akan menjelaskan ada dua hal Yaitu remaja putri dan juga remaja putra Terus, kemudian juga nanti saya akan menjelaskan remaja akhir dan juga remaja awal Setelah masuk di situ, saya akan masuk di kerangka berpikir Nanti, saya akan menjelaskan seperti apa kerangka berpikir yang saya buat Dan kemudian, di bagian bab tiga nanti, saya akan menjelaskan beberapa poin penting Yang pertama, saya akan menjelaskan lokasi penelitian saya Setelah saya menjelaskan lokasi penelitian saya, nanti saya akan menjelaskan fokus penelitian Setelah fokus penelitian, di poin ketiga, saya akan menjelaskan informen penelitian saya Setelah itu juga saya akan menjelaskan teknik penarikan simpel, teknik pengumpulan data dan yang terakhir teknik analisis Jadi baik, saya akan menjelaskan yang paling pertama yaitu di bag satu ada pendahuluan, di pendahuluan ada latar belakang Jadi latar belakang dari penelitian saya ini yang saya menjelaskan yaitu keluarga Keluarga merupakan sebuah unik terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dan anak-anak yang terkait melalui hubungan perkawinan, darah dan juga melalui hubungan angkat Di dalam sebuah lembaga, keluarga memilih sejumlah fungsi yang harus dijalankan demi memihara keseimbangan sosial di tengah masyarakat Dan juga demi terciptanya sebuah hubungan yang harmonis dan sejahtera antara sesama anggota keluarga Fungsi keluarga antara lain fungsi afeksi atau fungsi kasih sayang, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi proteksi atau fungsi perlindungan dan fungsi pengaturan sosial Namun pada hakikatnya telah terjadi pergeseran dari fungsi keluarga di mana keluarga tidak lagi menjalankan fungsi dengan baik Dan sebagaimana mestinya dalam menjaga dan merawat anak-anak mereka yang dengan baik dan benar Akibatnya para remaja tersebut khususnya remaja putri mencari kasih sayang di luar lingkungan keluarga Dalam hal ini mereka mencari kasih sayang dari lingkungan pergaulan teman sebaya seperti bersenang-senang dengan teman-teman mereka Mencari hal-hal menarik yang dapat menyenangkan hati mereka karena dalam keluarga orang tua jarang atau tidak memberikan kasih sayang Seperti memperhatikan kebutuhan mereka, memperhatikan perkembangan mereka serta kurang bercerita atau berdiskusi mengenai keinginan dan masalah yang mereka hadapi di lingkungan sekolah Selain itu juga fungsi sosialisasi kurang diberikan oleh orang tua, ayah maupun ibu mengenai aturan-aturan yang harus ditaati oleh anak Serta pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana bertindak bersifat di dalam lingkungan keluarga Jadi baik pada masa remaja, masa remaja ini adalah masa peralihan atau masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa Remaja dalam masa ini merupakan masa transisi di mana masa puber dengan ciri-ciri sering dan mulai timbul sikap untuk menentang dan melawan atau melakukan pelanggaran di dalam lingkungan keluarga Pada masa remaja ini sangat ingin mengetahui tentang seks, mereka sangat ingin mengetahui hubungan seks itu seperti apa Karena pada masa inilah yang sangat menarik untuk dibahas oleh remaja Pada masa remaja ini juga remaja mengemban suatu tugas perkembangan yang harus dikuasai dan dijalani yaitu menjalani hubungan baru yang lebih matang dengan teman sejenisnya Yang saya mau jelaskan di sini yaitu remaja Remaja adalah sekelompok anak yang berusia antara 13-21 tahun Remaja di bagian dalam dua kelompok yaitu remaja awal yang berusia 13-17 tahun dan remaja akhir yang berusia 18-21 tahun Remaja merupakan satu tahap dalam proses perkembangan manusia Remaja dalam masa perkembangan umumnya memiliki rasa ingin tahu yang kuat Dan remaja pada masa ini belum bisa mengendalikan emosinya Hal ini tampak pada diri mereka yang mudah terpengaruh oleh permasalahan yang timbul di sekitarnya Dan juga pada masa ini mereka belum matang pemikirannya sehingga belum bisa membedakan mana tindakan yang baik dan tindakan yang buruk Sehingga pada masa ini remaja ini sering dikaitkan dengan hubungan-hubungan seks Yang mau saya jelaskan di sini yaitu hubungan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia secara normatif Hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam lembaga perkawinan Namun dalam kenyataan relasi seks terjadi juga di luar ikatan perkawinan Seperti para tempat-tempat prostitusi yang ada di kota Kupang Seperti yang ada di Karangrempel atau KD atau Citra Dan masih ada lagi beberapa tempat yang berstatus ilegal atau terselubung Dimana para pekerja seks komersial bekerja untuk melayani kebutuhan atau keinginan pelanggan atau laki-laki hidung belang Berdasarkan data penelitian, data prapenelitian saya di Kelurahan Esahpa kecamatan 85 kota Kupang Peneliti menemukan ada beberapa remaja putri yang berperilaku menyimpang Karena kurang adanya kontrol sosial dari orang tua Usia mereka berkisar antara 17 sampai 21 tahun Dan masa berstatus pelajar atau masih bersekolah Mereka bertempat tinggal di Kelurahan Esahpa, kota Kupang Yaitu ada yang tinggal bersama dengan orang tua dan juga ada yang tinggal sendiri atau tinggal di pos Kondisi letak Kelurahan Esahpa adalah letak persis bersebelahan dengan pusat kota Kupang Atau ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan demikian wilayah ini termasuk dalam kategori pusat perekonomian dan pemerintahan di Nusa Tenggara Timur Dengan keadaan penduduk yang plural dan berbagai suku Baik penduduk pendatang asal daerah-daerah di wilayah NTT sendiri maupun di luar dari Nusa Tenggara Timur sendiri Penduduk di Kelurahan Esahpa secara keseluruhan berjumlah 23.255 jiwa Yang terdiri dari laki-laki sebanyak 12.126 jiwa dan perempuan sebanyak 11.129 jiwa Keadaan penduduk ini secara linci dapat diklarifikasi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Seperti tertera pada tabel yang ada di judul proposal saya atau di proposal penelitian saya Nah baik setelah saya menjelaskan latar belakang kurang lebih seperti itu Saya akan masuk di poin kedua yaitu di rumusan masalah Berdasarkan urayana terbelakang yang dipaparkan tadi Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa akibat dari bergesernya fungsi keluarga terhadap perilaku remaja putri Dan yang kedua apa penyebab dari bergesernya fungsi keluarga terhadap perilaku remaja putri Itu gambaran rumusan masalah yang saya ambil Dan kemudian saya akan masuk pada tujuan penelitian Ada pun tujuan penelitian saya Yang pertama saya mau mencari atau untuk mengetahui Akibat dari bergesernya fungsi keluarga terhadap perilaku remaja putri Dan yang kedua untuk mengetahui penyebab dari bergesernya fungsi keluarga terhadap perilaku remaja putri Setelah itu masuk pada manfaat Manfaat penelitian saya yang pertama manfaat teoritis Di penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu sosial Khususnya dalam bidang sosiologi Dan yang kedua dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang baik Bagi pembaca yakni para mahasiswa-mahasiswi Terutama bagi keluarga-keluarga modern di kota Kupang Atau di Nusa Tenggara Timur ini Yang berikut manfaat praktif Dari manfaat praktis saya Memiliki manfaat praktis Untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para keluarga-keluarga Dalam mendidik anak-anak khususnya para remaja Yaitu remaja putri tadi yang sudah saya jelaskan di latar belakang Yang berikut saya akan menjelaskan kajian empirik Di kajian empirik ada penelitian terdahulu Dari 10 penelitian terdahulu yang saya ambil Saya akan menjelaskan salah satu penelitian terdahulu Yaitu sebelumnya dilakukan oleh Nunung Sri Rohya Ningsi pada tahun 2014 Dengan judul dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku Menyimpang remaja Jadi kekuatan yang ada pada peneliti terdahulu Yaitu menjelaskan upaya-upaya Penanggulangan pergaulan bebas Yang semakin marah terjadi di kalangan remaja saat ini Terus kemudian yang menjadi kelemahan dari peneliti terdahulu ini adalah Pada penelitian ini peneliti hanya membahas perilaku-perilaku menyimpang Terus kesamaan antara peneliti sebelum dengan proposal penelitian saya itu Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori sosiologis dan teori pertukaran sosial Yang berikut dari perbedaan yang ada pada peneliti terdahulu dan peneliti yang saya angkat Yaitu tujuan dan judulnya Itu yang menjadi perbedaan Jadi mungkin saya yang bisa menjelaskan Satu dari sepuluh peneliti terdahulu Dan kemudian saya akan masuk Di kajian konseptual Di kajian konseptual ini yang pertama-tama saya mau menjelaskan itu Pengertian keluarga Pengertian keluarga dalam sebuah di kajian konseptual ini saya akan menjelaskan pengertian keluarga Yaitu tadi keluarga adalah sebuah kelompok terkecil dalam masyarakat Yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki hubungan ikatan erat Baik hubungan secara psikologis, biologis, hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain Hubungan antara keluarga saling ketergantungan Dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya Dilihat dari asal kata Pengertian keluarga berasal dari bahasa sang sekerta Yaitu berasal dari kata kula dan warga Yang disatukan menjadi keluarga Yang berarti anggota atau kelompok rabat Sehingga dapat disimpulkan pengertian keluarga adalah Sebuah hubungan antara dua orang atau lebih Melalui kelahiran atau perkawinan Serta hidup dalam suatu hubungan rumah tangga Setelah itu juga saya akan menjelaskan Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi keluarga Fungsi keluarga dapat diketahui inti dari masyarakat Dimana setiap keluarga dapat Menganggap dirinya sebagai Sentral dari seluruh masyarakat Karena mempunyai relasi-relasi Dengan masyarakat di luarnya Sehingga setiap individu dalam suatu keluarga Berusaha membawa citra keluarga di dalam masyarakat Sesuai dengan status sosial Fungsi-fungsi keluarga itu yang pertama Yang akan saya jelaskan adalah Fungsi pengaturan seksual Fungsi pengaturan seksual ini adalah Lembaga pokok yang merupakan Wahana bagi masyarakat Untuk mengatur dan mengorganisasikan Kepuasan keinginan seksual Lewat legalitas perkawinan Yang kedua itu Fungsi reproduksi Atau melanjutkan keturunan Secara tradisional Fungsi ini merupakan fungsi yang Sangat-sangat penting dalam masyarakat Anak-anak dilihat Sebagai asal Satu bentuk investasi dengan Harapan bahwa mereka akan Menjamin kehidupan orang tuanya Ketika mereka lanjut usia Yang berikut adalah fungsi ekonomi Fungsi ini adalah Menyiapkan bagi para anggota keluarga Seperti makan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya Yang keempat fungsi ekonomi Fungsi ekonomi ini adalah Menyiapkan bagi Yang berikut adalah fungsi sosialisasi Fungsi sosialisasi atau fungsi pendidikan Dalam keluarga Yaitu A Yaitu seorang Kepala keluarga memberikan Fungsi sosialisasi atau mendidik Anggota keluarganya Sehingga Anggota keluarganya ini bisa mengetahui Sila-sila Atau norma-norma Atau kaedah-kaedah Atau aturan-aturan yang berlaku dalam Kelompok masyarakat Yang berikut adalah fungsi efeksi Fungsi efeksi atau fungsi kasih sayang Fungsi ini menyangkut hubungan emosional Atau hubungan cinta kasih antara orang tua dengan anak Yang berikut saya menjelaskan Faktor-faktor yang membuat Fungsi keluarga itu bergeser Yang pertama fungsi lingkungan Atau pergaulan Sebagai markup sosial Tentunya kita saling berinteraksi Atau bergaul antara satu dengan yang lainnya Dalam satu lingkungan masyarakat Dalam keadaan pergaulan Ini kebanyakan remaja meniru tingkah laku Atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman Atau teman-teman sepergaulan Atau teman-teman sebahayanya Yang terjadi di luar lingkungan keluarga Itu yang terjadi yaitu yang pertama itu faktor lingkungan Yang berikut adalah faktor keluarga Keluarga Faktor keluarga Mengapa saya ambil faktor keluarga? Karena kesibukan pekerjaan orang tua Keluarga disini merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial Dan keluarga merupakan lembaga Dimana masyarakat yang paling utama Bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial Dan kelestarian biologis anak manusia Kenapa saya bilang berkaitan dengan kesibukan orang tua Faktor ini membuat bergeser dengan fungsi keluarga Karena kesibukan orang tua yang bekerja Sehingga kurang memperhatikan anak Sehingga anak Kebanyakan anak mencari kasih sayang Atau mencari Perlindungan di luar dari keluarga ini Sehingga banyak anak-anak yang berpergian keluar Untuk mencari kasih sayang di luar lingkungan keluarga Yang berikut adalah faktor broken home Broken home Sehingga banyak anak memilih putus sekolah Tidak melanjutkan sekolahnya Karena faktor orang tua yang broken home Istilah broken home ini Biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga yang tidak harmonis Dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun Dan serta akibat sering terjadi konflik Yang menyebabkan pada pertengkaran Yang bahkan dapat berunjung pada perceraian Sehingga kebanyakan anak Setelah orang tuanya bercerai Banyak anak yang putus sekolah Sehingga di masa remaja Apalagi pada remaja putri yang rentan sekali dengan ini Sehingga kebanyakan remaja putri mencari kasih sayang Atau perlindungan dari luar Yang berikut juga adalah faktor ekonomi Mengapa saya ambil faktor ekonomi? Karena di faktor ekonomi ini Banyak remaja Atau orang tua Yang tidak bisa memenuhi kebutuhan Atau keinginan dari anak ini Sehingga banyak anak-anak yang memilih untuk berjual diri Kepada orang-orang yang mempunyai uang Sehingga anak-anak ini terjerumus dalam pergaulan bebas Sehingga anak-anak Kebanyakan mereka berjualan Berjualan, mendagangkan diri mereka Menjualkan tubuh mereka Sehingga Kebanyakan dari remaja ini Memilih bergaul diri luar Karena dari faktor ekonomi Yaitu orang tua yang tidak mampu Untuk memfasilitasi kebutuhan mereka Selanjutnya Setelah itu saya akan menjelaskan Teori Teori yang saya ambil disini ada dua Yaitu teori sosiologis Dan juga teori Pertukaran sosial Yang saya menjelaskan pertama disini yaitu Teori sosiologis yang Memandang bahwa Tindakan dilipuin pada remaja Disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang relatif Faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan penyimpangan Terlaku seksual Bukan saja terletak pada kehidupan keluarga Akan tetapi disebabkan pula oleh pengaruh lingkungan dan Subkultur Semakin lama anak bergaul dengan semakin intensnya Relasi dengan teman Yang telah melakukan penyimpangan perilaku seksual Maka akan semakin menekan anak untuk berbuat sesuai Dengan apa yang dipelajari Atau yang didapat di lingkungan pergaulannya Nah yang berikut Teori pertukaran sosial Teori pertukaran sosial ini Teori ini berangkat dari asumsi Do put this Yang berarti saya memberi supaya engkau memberi Teori memandang hubungan interpersonal sebagai Sesuatu transaksi dagang Orang berhubungan dengan orang lain Mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan Atau hubungan timbal balik Saya memberikan sesuatu dan saya akan mendapatkan sesuatu dari yang saya berikan Sehingga teori ini tepat untuk Saya ambil Saya angkat untuk proposal penelitian ini Yang berikut Saya akan menjelaskan kerangka berpikir Dari kerangka berpikir Yang pertama saya ambil dari fungsi keluarga Terus kenapa sampai fungsi keluarga itu bergester Dan kemudian perilaku rumah jabuti Dan juga disini saya akan mendapatkan dampak dan juga akibat Dari perilaku rumah jabuti tersebut Sehingga Kurang lebih seperti ini Proposal penelitian saya yang bisa saya jelaskan melalui video ini Kurang dan lebihnya Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lasarul Zahmat Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya Sehingga saya bisa menjelaskan Proposal penelitian saya Kurang dan lebihnya Seperti ini yang bisa saya jelaskan Apabila ada kalimat bahasa yang Tidak banyak Saya mohon koreksi dari Bapak Sekian dan terima kasih Selamat malam